Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Nurulis mawarni Tempatnya resep kue dan masakan simple Di video kali ini Aku mau bagiin resep kue Jajanan tradisional Favorit aku nih Teman-teman di rumah penasaran bagaimana cara bikinnya Dan apa saja bahan yang digunakan Yuk tonton videonya sampai selesai Eits tapi jangan lupa untuk di like Comment dan subscribe channel ini ya Dan aktifkan lonceng notifikasinya Biar kalian gak ketinggalan video terbaru Dari channel kami, terima kasih Pertama disini kita akan memasak santannya dulu Disini saya sudah menyiapkan panci Lalu saya masukkan 400 gram gula pasir 1500 ml santan Oke nanti kuenya wangi Disini saya tambahkan 1 lempar daun pandan Lalu ini kita masak Hingga seluruh gulanya larut dan mendidih Ayo teman-teman Ini selama dimasak sambil diaduk-aduk Biar santannya tidak pecah Jika sudah larut dan mendidih Ini kita matikan dulu kompornya Selanjutnya saya akan membuat larutan keringnya Disini saya tambahkan 350 gram tepung beras Kedalam wadah besar yang bersih 150 gram tepung tapioca Setengah sendok teh garam Setengah sendok teh vanili bubuk Lalu ini saya tambahkan Santan yang sudah kita masak tadi Oh ya disini saya menambahkannya Secara bertahap ya teman-teman Selanjutnya ini akan saya aduk Hingga semua bahan tercampur dengan rata Jika sudah tercampur rata Ini akan saya tambahkan Sisa santan yang tadi ya teman-teman Lalu kita aduk-aduk kembali Hingga semua bahan Benar-benar tercampur dengan rata Selanjutnya kita saring Untuk memastikan tidak ada adonan Yang bergerandul atau menggumpal Jika sudah ini selanjutnya Akan saya bagi menjadi 3 bagian Nah yang untuk pertama Ini saya sudah siapkan 550 mili adonannya Nah karena saya mau bikin warna ungu tua Jadi disini saya menambahkannya 10 tetes pewarna ungu makanan Lalu saya aduk-aduk Hingga tercampur dengan rata Oh ya untuk intensitas warnanya Teman-teman bisa menambahkannya Sesuai dengan selera ya Kalau ingin lebih pekat Berarti bisa menambahkan Lebih banyak lagi Atau kalau pengen yang muda Bisa dikurangi Oke ini saya sisihkan dulu Yang selanjutnya yang kedua Oke ini untuk adonan yang kedua Saya sudah menyiapkan 500 mili adonan Lalu saya tambahkan 2 tetes pewarna ungu makanan Karena saya mau bikin Warna ungu muda Nah lalu saya aduk-aduk Hingga semua warnanya Tercampur dengan rata Oke untuk yang ketiga Saya mau bikin dia tetap Warna putih aja Ini saya sudah menyiapkan 800 mili adonannya Nah ini saya tambahkan Setengah sendok teh pemutih makanan Caranya saya masukkan Kedua mangkuk kecil dulu 1 sendok teh bubuknya itu Lalu saya ambil sedikit Adonan putih tadi Kemudian saya aduk-aduk Di mangkuk kecil Jika dia sudah tercampur Dengan rata Baru saya masukkan Ke total adonannya Ini tuh sifatnya opsional ya teman-teman Kalau teman-teman Mau putih alami Juga gak masalah Ini saya Karena pengen dia Putihnya itu lebih cerah Makanya saya tambahkan Pemutih makanan Oke selanjutnya Disini saya akan mengolesi Loyang atau cetakan Ini kita olesi Tipis-tipis aja Menggunakan minyak makan ya teman-teman Atau minyak goreng Nah ini kita olesi Ke seluruh bagian cetakannya Sampai ke bagian atas-atasnya Jika sudah Ini akan saya masukkan Ke dalam kukusan Yang sebelumnya Sudah saya panaskan Hingga mendidih Lalu untuk lapisan pertama ini Saya menggunakan Warna ungu tua Ini saya tuang Sebanyak 150 ml Nah untuk lapisan pertama ini Yang akan saya kukus Kurang lebih selama 7 menit Oh ya teman-teman Kalau teman-teman Menggunakan kukusan Seperti saya Jangan lupa tutup Bagian atas kukusan Menggunakan kain Agar uap air Tidak jatuh ke dalam kue Nah setelah dikukus Kurang lebih selama 7 menit Ini lapisan pertama Yang sudah set Selanjutnya Yang kedua Saya menggunakan Yang warna putih Ini saya tuang Sebanyak 100 ml Adonan putih Lalu akan saya kukus Kurang lebih selama 5 menit Setelah 5 menit Ini lapisan keduanya Sudah set Selanjutnya Lapisan ketiga Kita memakai Warna ungu muda Ini juga 100 ml Dan dikukus Selama kurang lebih 5 menit Seperti itu Seterusnya teman-teman Jadi kita Makanya Ungu tua Putih Ungu muda Dan setiap lapisnya Itu menggunakan 100 ml Adonan Dan dikukus Kurang lebih selama 5 menit Nah kalau untuk Lapisan terakhir Bedanya Dia waktunya Lebih lama Disini saya akan Mengukus Kurang lebih selama 20 menit Untuk memastikan Setiap lapis itu Benar-benar Mateng Dengan sempurna Nah setelah Dikukus Kurang lebih selama 20 menit Ini kuenya Sudah mateng Kita matikan Kompornya Lalu kita Angkat Catakannya Dari dalam Kukusan Angkatnya Dibantu Pakai lap Ya teman-teman Karena ini Pasti panas Banget Nah ini dia Ini selanjutnya Kita dinginkan Dulu Kita diamkan Hingga dingin Suhu ruang Nah jika sudah Dingin Ini kita Bisa keluarkan Dalam catakannya Caranya Disisir dulu Bagian pinggirnya Dengan cara Seperti ini Teman-teman Jika sudah Ini langsung Aja kita Balik Nah ini dia Hasilnya Teman-teman Bisa liatkan Ini warnanya Bagus banget Cantik banget Oke selanjutnya Ini akan saya potong Teman-teman bisa Motongnya Sesuai dengan Selera ya Teman-teman Oh ya Jangan lupa Untuk lapisi Bagian pisau Menggunakan plastik Agar tidak lengket Ketika memotong Kue lapisnya Nah ini dia Hasilnya Teman-teman bisa Lihatkan Ini Rapi banget Warnanya juga Cantik banget Permukaannya juga Halus sekali Nah bisa Lihatkan ini Kenyalnya bagaimana Akhirnya akan Saya coba Untuk Membelahnya Perlapis Saya aja Bisa jamin Ini gue Enak banget Oke teman-teman Sekian dulu Video dari saya Teman-teman Jangan lupa ya Cobain resep ini Di rumah Dijamin anti gagal Terima kasih Sudah menonton video ini Sampai selesai Bye 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 bye